Halo teman-teman, masih di youtube channel gue Natasa Sava Kali ini gue bakalan ngasih kalian tips, alat-alat apa aja sih yang dibutuhin buat youtuber pemula kayak gue gitu kan Ini low budget banget, jadi kalian jangan terlalu berpikir, ih mahal, ih mahal ini, ini, ini Dan gue bakal kasih tau berapa harganya, dan mari kita review aja Yang pertama, gue saranin banget buat anak gamer yang pengen nge-review gamenya juga Kayak tau gak sih yang ada layar, terus ada kalian yang dibawahnya itu ya Itu tuh kalian butuh banget namanya green screen Nah, ini adalah green screen yang gue pake buat gue nge-game Harganya itu sekitar, gue kurang tau sih, soalnya ini kan kayak kain bekas aja, kayak kain perca gitu loh Jadi kalian bisa nemuin kain yang kayak gini nih, murah banget di tukang jahit gitu kan Ya, intinya warnanya itu hijau, biar pake chroma key itu lebih gampang gitu Barang yang kedua ini, kalian harus bener-bener butuhin banget, dan ini adalah benda utamanya, yaitu HP, kalian butuh banget HP, karena apa? Ya, karena buat ngerekam, buat ngedit, kalo kalian juga punya, apa namanya, punya laptop Kalian bisa ngedit laptop, tapi kalo misalnya versi low budget ya, gue saranin di HP aja Nanti untuk aplikasi iditnya apa aja, gue bakalan di next video, oke Yang ketiga adalah kamera Ini adalah kamera GoPro Gue dikasih ya, karena Gue kurang tau sih harganya berapa Ini kameranya itu Berapa ya, ini kita disini pake memori ya, buat memakainya Kita bisa ngeliat disini Kita bisa ngeliat Ini kayak, ini kamera GoPro Gue kurang tau sih sekitar berapaan Tapi kalian gak harus wajib juga sih punya ini Tapi gue saranin, kalian punya kamera Tainnya gitu, punya dua kamera buat Kayak Cadangan lah gitu Cadangan Teruk Barang keempat adalah tripod Nih, buat kalian Pasti kalian pengen banget gak sih punya tripod kayak gini Kalian bilang ini mahal ya? Enggak loh Gue kasih tau ke kalian Tripod kayak gini ini harganya murah banget Harganya Harga sesuai kantong pelajar malahan ya Kini harga 7.000 doang Gak percaya kalian harganya 7.000 doang Gue sih emang awalnya gak percaya harganya 7.000 Tapi Kalian Harus bener-bener wajib punya ini Buat kayak Ngediriin gitu loh kameranya Kalau kalian mau nge-vlog Atau Kayak mau Nge-vlog diri sendiri Kayak gak ada yang ngerekamin Kalian bisa Apa namanya Taruh disini HPnya gitu Atau kameranya Atau disini Barang selanjutnya adalah Ring light Ring light ya Ini nih emang harus banget kalian punya guys Itu sama kayak yang disitu ya Ini kalian harus punya Dan wajib emang harus punya sih Ini soalnya itu kayak Pengaruh banget buat video kalian Karena apa Ini kayak bikin Wajah kita tuh bercahaya gitu ya Kayak Pencahayaannya itu bagus banget Kalian boleh punya ring light yang gede Dan yang ini sih Gue beli sekitar hanya 14.000 doang Wow 14.000 ya Ini gak terlalu mahal sih Ini emang harga pasarannya segini gitu Dan lihat Ini cahayanya itu Sampai Tiga kali pencahayaannya Yang pertama itu dia kayak Kurang Masih kurang gelap ya Disini juga Ini udah yang kedua Dan yang ketiga Lebih terangnya lagi Dan aku saranin Kalian harus punya ini Ya Emang Emang bagus sih Harus sih Punya kayak gini Kalian harus punya mic Buat apa sih kak Buat Memperjelas suara kalian Kalian misalnya kayak Lagi ngevlog Terus rame Atau gak Agak jauhan dari kamera Itu kan suara kita Masih kurang jelas Jadi gue saranin Kalian harus punya mic ini Ya Kalau kalian kayak Tau gak sih yang kayak Mic-mic youtuber Gamer gitu kan Gue sering pelayan Itu kayak Udah gak Itu mahal pasti harganya Dan ini harganya Low budget banget Itu sekitar 5.000 rupiah aja Gue gak bohong Ini harganya 5.000 Makanya gue beli 2 Tapi Tergantung sih Apa aja sih Barang-barang yang kalian butuhkan Selain itu Kalau kalian tau yang lainnya Kalian bisa Comment di bawah Untuk ngasih tau gue Barang apa aja sih Biar gue Review lagi disini Di next video Oke Terima kasih udah nonton video gue Jangan lupa subscribe Like and comment Channel gue Dan bantu video gue Agar terus berkembang Terima kasih semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.